Intro Film dimulai dengan menampilkan seorang bocah bernama Wesley. Ia selalu duduk di kursi paling belakang di bis sekolah yang menjemputnya setiap hari. Di tengah jalan menuju sekolahnya, Wesley akan pasti selalu diganggu oleh anak-anak desa, namun ia tidak pernah membalas dan lebih memilih untuk mengabaikan mereka. Sebagai anak yang terlahir tuli, Wesley diajari bahasa isyarat bersama disabilitas lainnya. Kekurangannya tersebut membuat teman-teman kelasnya suka membuli dan menertawakannya. Rumah Wesley terbilang jauh dari jalan beraspal, sehingga ia harus berjalan menyusuri hutan untuk pulang. Meski berbeda dengan adiknya yang normal, namun ibunya tetap memperlakukan Wesley sebagai anak spesial. Bahkan beliau senantiasa menemani dia bermain demi membuatnya senang. Hanya ibunya lah satu-satunya tempat bagi Wesley di mana ia merasa aman. Beberapa hari kemudian, tak jauh dari rumahnya sekelompok polisi tampak melakukan investigasi. Entah apa yang terjadi namun kejadian tersebut adalah yang pertama kali. Sepulangnya, Wesley mendapati sebuah mobil terparkir yang ia kenal. Yang tidak lain adalah mobil ayahnya bernama Ronnie yang baru pulang. Ekspresi Wesley tampak tegang namun ia tetap berusaha bersikap sopan. Saat makan malam menjelang, sang ibu memberitahu anak-anak bahwa besok ia harus pergi ke rumah nenek mereka. Itu artinya anak-anak akan diurus oleh sang ayah selama ia tidak ada di sana. Ronnie kemudian membicarakan kejadian yang baru-baru ini diinvestigasi oleh polisi. Yang kabarnya telah terjadi perampokan yang menyebabkan empat korban mati. Kesokannya, Ronnie menyiapkan sarapan Wesley setelah ibunya pergi. Ia kemudian mendapat bulian di sekolah sebagaimana yang biasa ia hadapi. Namun dalam perjalanan pulang, Wesley menemukan hal mengejutkan. Sesosok tubuh tergeletak di salju memberinya isyarat untuk diam. Wesley yang takut lantas segera berlari untuk memberitahu ayahnya. Ronnie yang sedang sibuk terpaksa ikut tanpa memahami maksud sang putra. Sayangnya sosok tersebut kemudian telah lenyap entah kemana. Ronnie menjadi kesal karena menganggap Wesley berdusta. Malam itu, suasana makan malam tampak murung tanpa sang ibunda. Sang ayah meminta garam namun Wesley yang tuli tentu tak mendengarnya. Ronnie yang masih kesal lantas memukul meja sekuat tenaga. Menjelang larut malam, Wesley masih kepikiran sehingga ia mencoba mencari si lelaki ke tengah hutan. Sosok tersebut ternyata masih tergeletak dalam pingsan. Wesley yang kasihan lantas sekuat tenaga menyeretnya menuju gudang yang tak terpakai. Tak lama berselang si lelaki yang tersadar diberi isyarat oleh Wesley untuk diam. Hingga pagi tiba, Wesley rupanya tetap duduk berjaga. Ia hanya menjawab dengan isyarat saat si lelaki mengajaknya bicara. Si lelaki lantas paham bahwa Wesley tuli dan hanya bisa membaca gerak bibirnya. Melihat perut si lelaki yang terluka, Wesley pun diam-diam mengambilkan obat dan perban yang ia punya. Sementara itu, ayah bersama rekannya sedang memperbaiki traktor. Wesley yang berlarian berusaha dipanggil namun ia tidak mendengar. Dengan jalan memutar, Wesley kembali ke gudang agar si lelaki bisa segera menghentikan pendarahan. Sambil menahan sakit, si lelaki menjahit lukanya sendiri tanpa bantuan. Si lelaki kemudian meminta Wesley agar nanti malam membawakannya makanan. Menjelang petang, aksi perampokan di dekat rumah mereka lantas diberitakan. Hal tersebut membuat ibu Wesley khawatir karena selama ini belum pernah terjadi tindak kriminal. Selagi perhatian orang tuanya teralikan, Wesley memasukkan makanan ke tasnya. Ayahnya kemudian pamit karena harus menemui seseorang di kota. Ia tidak dapat memastikan akan pergi berapa lama. Malam itu juga, Wesley langsung mengantar makanan yang ia sembunyikan. Si lelaki memuji masakan ibu Wesley yang enak layaknya di restoran. Tak lama berselang, terdengar jelas bunyi helikopter yang terbang. Si lelaki lantas memberi Wesley tugas untuk segera menemui seseorang. Setelah berjalan melalui hutan, Wesley akhirnya sampai di sebuah bar. Ia kemudian menaruh cincin sebagai tanda yang lantas ditemukan oleh seorang supir tua. Wesley pun diminta untuk naik ke dalam truk untuk bicara secara empat mata. Si supir tua berkata bahwa ia memerlukan waktu agar polisi tidak curiga. Si lelaki akan dijemput secepatnya jika waktunya sudah tiba. Para polisi masih berpatroli siang dan malam demi menemukannya. Sepulangnya Wesley kemudian menyerahkan ponsel yang diberikan si supir tua. Si lelaki tentu kecewa karena ia harus bersembunyi lebih lama. Di hari libur sekolahnya, Wesley membawakan selimut dan pakaian untuk si lelaki. Ia merasa senang melakukannya karena selalu dihargai. Demi mempercepat pemulihannya, si lelaki mulai mencoba berolahraga. Melihat hal tersebut Wesley menjadi tertarik untuk menirunya. Si lelaki bahkan membantunya tanpa memandang sebelah mata. Baru kali ini Wesley bertemu seseorang yang mau bermain bersama. Sepulangnya dari pekerjaan di luar, sang ibunda langsung menanyakan kabar Wesley di sekolahan. Beliau sangat paham bahwa setiap anak berhak mendapat kasih sayang. Sedangkan ayahnya yang kerepotan membawa kayu bakar lantas meminta bantuan. Wesley mencoba menolong namun malah dimarahi karena tidak mendengar. Bersama larutnya malam, Wesley membawa mainan kesukanya ke gudang. Si lelaki meladeni dengan serius tanpa memberinya kesempatan untuk menang. Wesley pun menjadi kesal dan menghamburkan papan. Si lelaki berkata bahwa ia tidak akan membiarkannya menang karena hanya kasihan. Wesley lantas diperintah kembali duduk sambil belajar dari kenyataan. Ia akan dilatih untuk siap menghadapi masa depan. Setelah beberapa kali permainan, si lelaki melihat upil di kepala Wesley. Ia yang heran lantas paham bahwa Wesley yang tulipasi selalu dibuli. Si lelaki pun memerintahnya mengambil beberapa barang untuk membela diri. Dengan menaruh benda keras di tasnya, si lelaki mengajari Wesley agar menggunakannya sebagai senjata. Wesley lantas diperintah untuk menghantamkannya dengan sekuat tenaga. Namun ia belum terbiasa sehingga si lelaki memarahinya. Akhirnya setelah beberapa kali mencoba, Wesley pun berhasil mengayunkan tasnya dengan amarah membara. Malam itu, si lelaki mengakhiri latihan dengan mengajak Wesley bicara. Ia berkata bahwa satu keputusan radikal bisa memperbaiki seluruh hidupnya. Keesokannya, hari eksekusi yang dinantikan tiba. Si preman kelas mulai bertingkah untuk membulinya. Sambil mengingat perkataan si lelaki, Wesley lantas tegas berdiri tanpa gentar. Tangan kanan menggenggam tas dengan erat sebagaimana diperintahkan. Pandangan Wesley yang menusuk tajam membuat si pembuli menurunkan senyuman. Kini tinggal satu hal yakni melampiaskan amarah dengan hantaman. Namun rupanya Wesley masih punya hati dan membiarkan si pembuli mundur sambil ketakutan. Wesley kemudian pulang dengan begitu semangatnya. Sebuah mobil terparkir di halaman yang ternyata adalah kepolisian kota. Ia berkata bahwa empat dari lima perampok telah berhasil ditangkap. Tinggal satu orang tersisa yang mereka percaya sedang bersembunyi entah di mana. Wesley ditunjukkan sebuah gambar si kriminal yang tidak lain adalah si lelaki di gudangnya. Melihat Wesley diam tanpa tanggapan, si polisi meminta ibu Wesley sejenak meninggalkan. Secara empat mata ia kemudian mulai bercerita selagi Wesley memperhatikan. Bahwa dulu tetangganya suka memberi makan hewan liar. Mereka bahkan juga merawat bayi singa sejak masih kecil dengan penuh perhatian. Hingga ketika si singa tumbuh besar, mereka akhirnya dimangsa sebagai daging santapan. Setelah mempersiapkan semuanya, Wesley lantas diam-diam keluar tanpa suara. Malam itu ia kemudian tersadar bahwa satu jari si lelaki ternyata tiada. Si lelaki pun bercerita bahwa dulu seekor harimau telah merenggutnya. Namun kejadian tersebut tidak membuat si lelaki sedih atau berputus asa. Ia lebih memilih untuk bangkit dengan belajar cara berburu di hutan rimba. Hingga ketika waktunya tiba, ia lantas mendatangi si harimau dan merobek perutnya. Jantung mangsanya pun ia remas hingga menjadi batu merah delima. Sejak saat itu tidak ada lagi harimau yang berani menyentuhnya. Cerita tersebut membuat Wesley benar-benar merasa terinspirasi. Sepulang sekolah ia lantas menghitamkan salah satu jarinya sendiri. Sedangkan para polisi masih menyusuri setiap bangunan yang bisa mereka temui. Setiap kali pulang, Wesley pasti langsung pergi ke gudam. Ia merasa senang bisa berbagi pelajaran kepada si lelaki yang penuh pengertian. Hanya bersamanyalah Wesley bisa tertawa lepas tanpa beban dan melupakan kesedihan. Keduanya bahkan bermain bersama layaknya sepasang teman. Sesaat kemudian, bola yang terjatuh segera dikejar oleh Wesley. Namun ternyata ada seorang polisi sehingga ia langsung dibekap oleh si lelaki. Untungnya sang polisi tidak curiga lalu memutuskan pergi. Ketika tengah malam tiba, Wesley kembali turun seperti biasa. Namun ternyata ayahnya masih terjaga sehingga Wesley terdiam begitu saja. Sambil setengah mabuk, ayahnya mengeluhkan traktornya yang mengalami kerusakan. Begitu pula dengan TV mereka yang malah ikut-ikutan tidak normal. Ayahnya yang kesal lantas memukul TV tersebut dengan penuh kekuatan. Keesokannya ketika mengantar barang ke gudang, si lelaki melihat sikap Wesley murung seperti ketakutan. Ternyata matanya telah lebam akibat tertangkap basah semalam. Si lelaki lantas paham bahwa pelakunya harus diberi pelajaran. Ibu Wesley tentu sangat kesal atas apa yang telah suaminya lakukan. Namun Ronnie berdali bahwa ia tidak sengaja sebab telah dikejutkan. Wesley pun hanya bisa bersabar meski telah menjadi korban pelampiasan. Setelah selesai makan, ibu Wesley pun menangis di kamarnya sendirian. Sementara itu menjelang petang di sebuah bar, Ronnie yang nongkrong kemudian keluar. Sesosok lelaki tadi kenal lantas datang guna menyelesaikan urusan. Selagi berada di sekolah keesokan harinya, Wesley dipanggil sebab kepentingan keluarga. Ia kemudian diantar ke rumah sakit yang mana ibunya terlihat berurai air mata. Rupanya ayahnya sedang koma dengan banyak luka lebam di muka. Semua ujian tersebut membuat ibu Wesley tak tenang. Berbeda dengan putranya yang tahu bahwa sakit hatinya telah terlampiaskan. Malam itu Wesley langsung mendatangi si lelaki. Ia menceritakan putrinya bernama Annabelle yang seumuran dengan Wesley. Si lelaki berkata bahwa ia ingin agar suatu hari, Wesley bersama ia dan putrinya berkuda ke arah terbenamnya matahari. Hanya ada mereka bertiga tanpa siapapun yang menghalangi mimpi. Angan-angan tersebut membuat Wesley benar-benar terbayang. Bahkan saat jam pelajaran, yang ia pikirkan hanyalah cerita si lelaki tentang indahnya masa depan. Wesley bersama si lelaki dan Annabelle berkuda ke arah matahari terbenam. Sepulang sekolah, Wesley yang kembali mengunjungi rumah sakit melihat banyak polisi di sana. Mereka rupanya telah mendapat ciri-ciri pelaku dari keterangan ayahnya. Ketika berada di gudang berdua, si lelaki menunjukkan pada Wesley sebuah mobil mencurigakan. Ia berkata bahwa mobil tersebut telah beberapa kali berlalu lalang. Keadaan menjadi makin tak menenangkan saat malam menjelang. Wesley terbangun dari tidur oleh suara helikopter yang terbang. Dari jendela terlihat mobil polisi berpatroli di kejauhan. Dua puluh empat jam kemudian, Wesley yang turun lantas didatangi oleh si lelaki. Ia menanyakan apakah Wesley telah memberitahu keberadaannya kepada polisi. Wesley berkata bahwa ia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang si lelaki. Di larut malam, Wesley bersiap untuk pergi ke gudang. Ia lantas mendapati si lelaki sedang menelpon agar dijemput besok malam. Sudah tidak aman baginya untuk berlama-lama dalam persembunyian. Mengetahui hal tersebut, hati Wesley diliputi kesedihan. Matanya berkaca-kaca seolah berkata bahwa ia tak mau ditinggalkan. Si lelaki pun berusaha menguatkan Wesley agar tetap tegar sebagaimana yang ia ajarkan. Semalam berselang, Wesley mempersiapkan papan permainan untuk menghabiskan momen terakhirnya bersama sang teman. Namun ibunya kemudian datang lalu duduk di samping putranya yang tersayang. Beliau rupanya mencurahkan perasaannya atas semua cobaan yang Tuhan berikan. Wesley pun memeluk sang ibunda agar saling menguatkan. Bersama larutnya malam, Wesley kemudian turun untuk bermain bersama sahabatnya. Si lelaki tidak menyangka bahwa malam itu Wesley mampu mengalahkannya. Setelahnya Wesley menemani si lelaki menunggu jemputan dari si supir tua. Tak berselang lama telpon si lelaki berdering dan sebuah kendaraan terlihat dari jendela. Sambil menahan air mata, si lelaki berterima kasih kepada Wesley atas semuanya. Ia menyerahkan papan permainan sebagai kenangan agar dijaga. Namun Wesley yang tidak rela kemudian memeluk sahabatnya sekian lama, si lelaki lantas mendorong Wesley secara paksa karena inilah jalan satu-satunya. Wesley pun berlari keluar dengan perasaan terluka. Namun tiba-tiba, seseorang mendekap Wesley dan menggiringnya ke dalam kendaraan. Ternyata si supir tua telah bekerja sama dengan para polisi untuk menangkap sang buronan. Wesley pun hanya bisa berteriak menyaksikan sahabatnya terbunuh dalam kepungan. Beberapa hari kemudian kehidupan kembali berjalan seperti adanya. Pengalaman suka dan duka telah membentuk Wesley menjadi lebih dewasa. Ia yang tidak ingin kehilangan kenangannya. Kemudian mengambil papan permainan yang sempat terjatuh di dekat gudang. Wesley lantas menjadi terkejut melihat hadiah dari sang teman. Wesley segera berlari ke dalam rumah yang mana ternyata ayahnya sudah pulang. Setelah memberi pelukan, ia kemudian masuk ke dalam kamar. Cincin merah delima dari si lelaki pun ia genggam dengan penuh penghayatan. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.